di sekolah-sekolah ini resep saya sedang menikah saya juga memiliki tenangan seorang itu tidak berlaku, seorang itu tidak berlaku, seorang itu tidak berlaku seorang tenangan itu ikhlasi, saya pulak balik di keadaan itu saya menyayangi tenangan itu bentuk, seorang tenangan itu ikhlasi saya mulai kalau minternya murid itu ya goblok orang yang bakat goblok ya tetap goblok tidak ada metodemu, yang bakat goblok ya tetap goblok waduh, orang beda itu roto-roto cerewet tidak ada nasehatmu tetap cerewet itu dianggap apa, ekspresif kalau bujumu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif memang orang kalau dendam, mangkel itu tidak ekspresif jadi anggap Mawon itu ahli acting untuk Mawon kalau ngamuk itu ya tenangan dan banting piring itu rasional dibanding banting anakmu atau banting piring jadi sepokoknya digaih gampang kalau ngamuk badai matur mungkin wasiat-wasiatipun Mawon yang terkait nikah ini khususnya Mas Tahsin kalian Mas Abidarda karena kalau saya menekuni ilmu tafsir kalau ini ilmu paling saya kenang sangking Mawon tentang ilmu tafsir ini itu pengganti kata ini Mas Tahsin kalian Mas Darda tentang nikah ini tapi sekarang kalimat utawikata 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 apa istilahnya pun ini ada di Al-Qur'an ini ada di Al-Qur'an ini ada di istilahnya nikahul mu'minah ini ada di ganti kata al-jannah jannah yang maknanya suaraku terus mesti ini ayat itu ngerti umpah mau buat Al-Qur'an ini bunyi ini ngerti wala tangkikul musyrikati khatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum mimusyrikati walau a'jabatkum ini bisa terusnya ngantos ulaiika yad'u'na ilan nar wawahu yad'u' ilal maghwira wawahu yad'u' ilal jannah diwal maghwira di bi'ithni terus Allah ini ngelarang nikahul musyrikah nikahul musyrikah nikahul musyrikah terus Allah matur ulaiika yad'u'na ilan nar karena nanti nikahul musyrikah itu padahal ngajak yang merokok terus Allah dahulah wawahu yad'u' ilal jannah diwal maghwira di bi'ithni mesti ini cara alur kata wawahu yad'u' ilal nikahil mu'minah jadi orang-orang di luar sana ini ngutus nikahil musyrikah Allah ngutus nikahil musyrikah dan ini kata musyrikah di Qur'an digentos wawahu yad'u' ilal jannah terus nikah musyrikah ini pun hakikati suarga jadi sangking mulyane nikahil musyrikah ini pun disebut Allah nikahil musyrikah dengan suarga dan itu penghormatannya Allah Ta'ala dengan ketentuan nikah yang mu'minah meskipun dari suarga itu resiko misalnya orang yang suarga itu rade duwe itu lucu orang yang suarga itu cerewet itu lucu terus ini orang yang garwa-garwa ini suarga itu tidak ada cerewet atau tidak ada ngamuk yang lainnya tidak ada orang yang suarga itu kurang nafak itu tidak ada orang yang suarga itu kecukupan tidak ada tapi apapun ini ini itu pelajaran kaguh kulau jenengan jika ini nikah itu kuduh ratna ini kulau ini nikah mulai tahun 2000 nanti saat ini itu resep yang kulau ini namun hadis itu tidak ini kurungan mas abidarda mas Taksin ini itu dawe kanji nabi ketika mengandani sohabat Abdurrahman bin Auf kadang mengandani jabir beberapa sohabat ini itu dawe kanji nabi halabikron tolaibuha wa tolaibuka kue nak nikah itu pokoknya mula abah mula abah itu dolanan sebagian riwayat halabikron tolaibuha wa tolaibuha kue rabi prawan kue yoguyu dikne yoguyu sebagian riwayat halabikron tolaibuha wa tolaibuka dan terus semua itu mengarah naiswani nikah itu kuduani mula abah mula abah itu orang penting ngomong yang orang penting dolanan kalau ngantus sama kini itu kalau nanti di jombang nanti di putih-putih ini juga bojo kita ditakui tamu itu juga gulai ngerti-ngerti di jombang kadang di Jakarta tapi nanti pamit jadi radi salah kalau ada jawa radi salah tapi berhubung ajarannya itu buatan serius akhirnya itu buatan salah nah ini radi aneh tapi berkah tapi nak pamit orang wedok kok kaya abduzawjah orang pamit itu rasopan pamit kaya abduzawjah kita rasopan sama budak itu mau rasopan dan terus ini buatan nasihatnya cerita sama sama yang ngelakuin kayak monggo kita buatan apa-apa karena karena seninya nikah itu panceng mula abah buatan penting misalnya Mas Taksin mikir urip ini sarang apa ini nganyuk ruwet ini aja model mubalek apa model dukun ruwet bongsa diskusi itu ruwet kalau mubalek ya seorang muntun itu taripi seorang dukun ya seorang muntun apa model wali nah kalau itu seneng model wali model wali itu suara jelas tapi keramat kalau itu muntun ada model mubalek model mubalek itu muntun ada model dukun model wali itu sebagai rezeki ke pengheran seorang pasrah pengheran pun beres tapi kalau ini itu percaya hukum akhlak kalau ini kalau purun rawat itu berikan jenat maturannya Pak Zem Pak Zem itu guru MGS paling lama guru menatai masanya seorang diri guru terus murid-muridnya khus najih khus upab mendudang dia Pak Zem itu jenat Pak Zem terus guru paling nom murid-muridnya mahun mendudang seh khus najih mendudang seh tapi Pak Zem jenat Pak Zem jenat Pak Zem yang Radiyawet ini bukan lagi sanang di sini jenat dudang kus ya Radiypejol jadi tidak salah ya pantas orang yang jenat gus dari dia tapi itu harus berkata tapi berkata itu harus berhormat dan saat ini setelah setelah resep kamu sedangkan seorang nikah dia berjaya dengan teman yang ada itu tidak terlalu itu tidak mempengaruhi yang teman itu ikhlasi kamu boleh balik ke dalam bahamun dan kita mempengaruhi teman itu yang teman itu ikhlasi kita mau ke pemerintah dan murid itu ya goblok yang bakat goblok ya tetap goblok tetap mengapa metodemu yang bakat goblok ya tetap goblok bodoh, orang bedoh itu roto-roto cerewet entah nasehatmu tetap cerewet itu dianggap ekspresif untuk bujumu ngamuk, terus banting piring dianggap ekspresif, memang orang kalau dendam, mangkel itu ada ekspresif jadi anggap itu ahli acting kalau ngamuk itu ya tenang dan banting piring itu rasional, dibanding banting anakmu atau banting piring, jadi sepokoknya itu digayai gampang piring itu para sahabat cerita yang terkenal itu ngadepi orang bedoh, ngadepi masyarakat itu ilmiah, sekarang itu orang tidak, orang itu kehilangan daya ilmiahnya karena ini saya ulang lagi, saya langsung nguntur, ngapun ternyata, karena saya menyiapkan naskah saya ini buat semacam kadas tidak boleh, bukan karya tafsir jadi saya sampai pamit langsung nguntur, pergi ini saya sampai tengah-tengah tapi saya menghormat Pak Isam saking dalam setengah empat, Pak Burhan setengah empat dini hari lalu di Bajanegoro diwati mereka putih temayang, cepat saya sakit mereka kalau tidak cerita secara ilmiah dulu itu, orang menghadapi istri, menghadapi anak menghadapi keluarga itu diilmiahkan, tidak emosi masyur itu kalau sering diceritaini para guru-guru ini Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi halah-halah ini itu duluri Sayyidah Khotija karena Nabi itu sekali dengar suara halah itu ingat Sayyidah Khotija sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu dan ketika cemburu itu redaksinya itu pasti kasar Ya Rasulullah kenapa engkau ingat ajuzan ingat wanita yang sudah tua sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut ajuz, orang yang sepuh akhirnya Nabi ini membiarkan Aisyah pergi puas, sakit menyebut Sayyidah Khotija ajuz tapi menghadapi Fatimah Sayyidah Fatimah ini juga perempuan enggak terima kalau ibunya disebut ajuz ini itu Nabi cara menghadapi ke ilmiah Ya Rasulullah ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah menghentikan seperti itu jawabnya Nabi itu ngeringan oleh jawabnya Nabi karena ini Aisyah ibumu lebih tahu mergerondo untuk jawabnya ayu-ayu apa itu saya perawan untuk duduk jadi enteng apa-apa menghadapi ini itu enteng orang-orang terus kualat tidak ngomong-ngomong ini apa itu orang itu dihancang kualat itu membuatnya efek membuatnya efek jadi dihadapi secara ilmiah akhirnya Aisyah mikir mengaku ayu-ayu ini pimpin untuk Nabi itu tidak ada garwa khotija pun rondo angselnya jauh bahwa itu Aisyah itu bakas-bakas malam jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah kalau bolak-balik matur kalau tidak dibuja lagi ngamuk itu berkaya gede kalau tidak ngamuk itu paling biayanya mau sabar tapi kalau rukun malah mengajak di mall mahal jadi podo-podo sampai untuk ganjaran kan sabar untuk ganjaran di mall menyenang di bojo untuk ganjaran tapi untuk ganjaran di mall kan mahal tidak sabar biaya jantungan sedikit tapi kan biaya saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini dulu Imam Shafi'i itu saya berkali-kali cerita kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan Alhamdulillah di dulur di konco kalau diceritain separuh dari kampung ini ya Imam Shafi'i itu geding jenengan Alhamdulillah orang mengarahutang aku geding orang rukun ya ribet utang duit orang rukun nyalih mobil rukun tapi neng-neng anak orang arah utang saya ini dihormati 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 duit dihormati tapi orang arah dihormati apa? duit artinya kalau diilmiahkan itu dunia ini normal semua kalau kalau bojomu ngamuk berarti orang arah jalan belonjok orang arah ngajak di mall orang rukun ngajak di mall yang bakso pilih budi pilih rukun pilih rukun atau pilih neng-neng anak pilih rukun mahal pilih rukun mahal tapi dihormati dihormati gampang diilmiahkan karena itu sangat kalau tidak ada bapak yang kiai tidak ada guru yang kiai bapak saya kiai itu dulu saya menghadapi dunia itu enteng saya itu di kota sering disoal terus kenapa sih di daerah-daerah NU banyak musyollah kenapa tidak jatuh jamaah di masjid padahal satu jamaah di masjid kan lebih baik kalau Islam kota itu tidak bisa membayangkan ada musyollah bareng kalau terang orang biasa ketua itu jadi anak buah rukun pilih rukun jadi makmum ini masjid jadi anak buah itu rukun rasanya jangan-jangan itu benar karena setiap kiai itu di gaya-gaya Dewi orang yang sholat itu kancingnya rapati benar tapi nyelek mereka amin dalil inna puhalayang buru ilah ad-sabikum apa itu tidak ada kelambi tidak ada penampilan tidak ada kuat orang yang amin macak macak adus minyak jadi mereka khudu zinatakum indakul ini masjid macam-macam kiai itu beda-beda sampai peneliti yang luar negeri yang bertangkat kola itu sendakep yang benar itu gimana kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar orang yang pusing orang yang nyekal dada orang yang nyekal dada orang yang nyekal peteng orang yang tidak jelas karena setiap kiai kenapa tidak jelas saya menunjukkan sendakep yang tidak wajib berhubung dengan wajib bentuknya itu tidak jelas dan tidak ada di aturan tidak ada di pakem jenisnya wajib itu keliru yang di dalil yang di luar negeri yang di luar negeri kemudian mas-mas yang nikah dan ternyata mbak-mbak yang terlambat kemudian usahakan menghadapi ibu jeniku mulai abdha karena tek tiga hadis itu tiga riwayat itu kalau apalah karena ini ilmiah halabikron tulah ibu hawa tulah ibu ka 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 semua maknanya itu jangan serius kalau nanti saya mulai nikah nanti saya ini buatan nanti rebukkan ibu ka tidak ada rumah ibu ka terus di luar teknis kalau nanti luar kurang satu jam kadang cerita meluk tidak meluk tidak meluk orang-orang yang berpukul saya ini pikiran saya sederhana ini di luar hawa ini di luar hawa berarti itu di luar hawa perjalanan tukaran tapi di luar bareng ada jadanya tapi itu teori sampai tidak harus semua orang kan begitu-bebe aku gak ada kenangan tentang solusi itu ini aku kan karena menggunakan ilmu saya akan cerita ilmu dulu banyak sahabat kalau ditanya shifli wajah Rasulillah coba ceritakan ke saya bagaimana wajahnya Nabi sohabat itu menangis saya itu tidak pernah melihat Nabi kok bisa orang yang menyenangkan itu sohabat heibatanlah wa ijlalanlah saya ini terlalu menghormati beliau sehingga tidak pernah berani menatap wajah beliau tapi banyak sohabat yang karena mencintai Nabi itu melihat Nabi sampai tahu alisnya kayak apa hidungnya kayak apa juga sangking mencintai Nabi artinya sampai tidak senang bojo itu kadang-kadang ada orang-orang tahu kok agar roh elek ngasih elek kenapa terus kenapa ketoro jadi orang itu tidak harus sama cara cara ngelola emosi ngelola jadi sepertinya kalau dunia ini diilmiahkan itu semuanya akan baik-baik saja jadi sekolah ini kepengen ya kepengen sejak sejak saya ada ada istilah istilah nikah yang mu'min disebut Allah suwarga wawaw yat'u ilal jannah yang diinggung suwarga ada tukaran ada pisu-pisuan termasuk yang kurip susah terus ini harus jadi pelajaran mulai ini ada orang mulia nikahil mu'minah tapi pengganti katanya itu wawaw yat'u ilal jannah mesti kalau kalau pengganti ini wawaw yat'u ilal nikahil mu'minah tapi kata itu diganti wawaw yat'u ilal jannah terus ini penghormatan yang luar biasa saking Allah Ta'ala itu sekedar nikahil mu'minah itu itu pun ibadah saya bisa rawati tahajud lah mau potongannya biasa tahajud kalau kita bercerita itu nabi yang tahajud itu Sayyidah Aisyah itu turun ngarepi padahal Sayyidah Aisyah ayuh perawat nabi tetap sholat Dawa Sayyidah Aisyah ini ini harus diperhatikan orang-orang Dawa Sayyidah Aisyah saya ditanya nabi saya sebetulnya kepingin sari-sarian bagi nabi muda ja'ah itu rilek-rilek bagi nabi tapi fatarok tuhawaya lihawahu tapi saya meninggalkan selera saya demi seleranya kanjik nabi karena nabi itu pengairan itu pun bujuwayullah dan nabi pamit di Sayyidah Aisyah dari ini atau abadu lirobi mau yang urusan aku lah kalau mereka kata alumni pulau dari ini atau abad dari Jawa pokoknya riwayat itu ada dua dari ini atau abadu lirobi dari ini atau abadu lirobi aku pamit ya aku lagi kangen pengairan tak sholat terus ini sampai kepingin bojomu kangen terus bengilah jejerlah sampai tinggal dajit aku orang-orang gandeng aku kapan ya aku tapi yang berbengi dikumpul terus terus bosan terus riwayat-riwayat tentang Assalamualaikum darah kami mu'minin wa inna insya'awwabikum lahikun itu kata kitab nabi keluar suara yang di dalam naluri seorang istri ini wadidak nabi ini itu garwalian yang nabi garwanya kata telah lah diikuti ternyata nabi ini itu baki itu baki terus nabi matur itu ahlu baki Assalamualaikum darah kami mu'minin wa inna insya'awwabikum lahikun ini kan ibu-ibu kan ibu-ibu kan ibu-ibu dan kan ibu-ibu dan itu garwa-garwanya nabi itu kenangannya meskipun sari sak kamar ini kenangannya roh tahajuti nabi roh ziara nabi itu baki maksudnya dawe Fathul Bari kitab Sarai Bukhari kenapa nabi itu istrinya banyak diantaranya apa orang-orang yang paling nekat ceritanya yang lain nah nabi disukanya garwa kata kata itu kata-kata jadi orang yahudi aku bingung kata-kata nabi biasanya paling gampang dikata itu ternyata kata-kata 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 roh tahajuti nabi roh kiamu lele nabi nganti khatawaromat kodamahu nganti sikil itu bengkak padahal pas ada dawe sa'idah Aisyah buatan pas ada sa'udah kalau sa'udah mungkin orang komen bangku ini rady tinggal sholat sa'udah Aisyah ini pas ada dawe sa'idah cinta Aisyah terus dawe Imam Fathul Bari itu nabi ini garwa-kata dan perempuan itu biasanya orang paling nekat ngomong tapi semuanya itu Yarwina Ahsana semua kenangannya itu meriwayatkan perilaku nabi terbaik karena orang kalau di lembojo itu orang itu tidak tidak boleh ibu-ibu tidak boleh kalau di lembojo ini 5 menit tidak bisa tidak bisa 5 menit karena harus misalnya orang yang suka semuanya orang yang melarut itu mereka 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 orang-orang orang-orang benar tak jamin versi ibu-ibu tapi tapi nabi itu beda nabi itu sejak intakola ilarovikilala bahasa gampangnya Kak Bundut bahasa intakola ilarovikilala ini kenangannya Sayyidah Maimunah kenangannya Sayyidah Sofiyah Tenten ini itu tidak terhadap sampai dungu-dungu caranya di dalam caranya badai sehari sampai ini tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa jadi masalah nikah ini masalah yang sekedar nikah ini bukan ibadah karena tadi kata ilanikah ilmu'minah ini itu digentos ilal jannah ini ilmu yang sataku itu diantara diantara ilmu tafsir itu dijelaskan Quran itu sering ada kata pengganti nah kata pengganti itu adalah penghormatannya Allah begitu juga menyangkut perempuan itu ketika seseorang mengabehkan perempuan menterlantarkan perempuan itu Allah menghentikan wala tat-takhiru ayatillai huzua kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah itu sebagai mainan karena perempuan itu di halalnya ini status halalnya oleh Allah didawakno fa'innakum akhattumuhunna bi'amanatillah wastahlal tumfuru jarumna bi kalimatillah jadi perempuan ini termasuk orang yang luar biasa kata penggantinya semuanya luar biasa ini saya mengatakan pemerintah saya mengatakan pemerintah karena saya ini saya ini menulis berdilokakarya tafsir diantara makalah-makalah saya itu tentang kata pengganti tidak tahu sepoknya saya melakukan yang menikah yang ada yang pun sepuh sedangkan yakinilah bahwa sekedar menikah mu'minah itu pun ilal jenna nah jika saya itu tidak ada tukaran tidak ada kangelan tidak ada tidak ada tidak ada semua ini nah disini pentingnya makalah-makalah bayi jenna di omahku itu suarga 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 itu tukaran suarga itu rati duit itu rati tapi tidak bisa diterusnya suarga itu berjualan itu tidak bisa diterusnya tapi yang jelas kalau matur sakit kata-kata Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah, Ya Allah, wa'ala al-Muslim, Ya Allah, wa'ala al-Muslim, Ya Allah, wa'ala al-Farokatan takunu minkah wa'aunan, Ya Allah, minkah alana, Ya Allah, Allah ma'aya wa'urusukna awlatin salihin, awlatin Ya Allah, Ya Allah, ya Allah, yaksir umat habibika Muhammad, Allah ma'asir umat habibika Muhammad, umat atjawasan umat habibika Muhammad, umat rahmat ala Muhammad, wa'alna u'ani min salimin ma'afin min kulib alai dunia wal akhirah. Rabbana adina bidum ya hasanah, fil akhirat ya hasanah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.